Halo selamat datang di Rendev Review Oke pada sebaran kali ini mungkin aku akan sharing sedikit ya tentang Realme 9 Pro Plus ini ya Karena memang untuk HPnya ini belum saya jual Dan mungkin beberapa bulan lagi atau beberapa minggu lagi akan saya jual Tapi menurut gue disini untuk HPnya itu masih enak banget ya Kalau dibuat tahun 2023 Jadi ini aku rekam di tanggal 31 Juli 2023 Jadi buat kalian yang mungkin masih cari HP ini di tahun 2023 Ini tuh masih nyaman banget sih guys Tapi entah kenapa untuk alasan saya jual itu nanti gue bakal ceritakan disini Untuk Realme 9 Pro Plus Tapi sebelumnya gue cerita tentang harganya terlebih dahulu ya Untuk harganya ini aku dapat di sekitaran harga 3,8 juta Tapi ini yang pakai internal 256GB teman-teman Ya ini yang pakai internal 256GB Tapi kalau yang RAM 128GB itu bisa dibawahnya lagi sih sebenarnya Cuman gue carinya yang agak lega sih guys Nah kalau teman-teman lihat disini untuk Realme 9 Pro Plus ini memang harganya paling Menurut gue paling gimana ya Masih paling terjangkau ya di tahun 2023 ini Karena untuk penerusnya kan sekarang cukup lumayan mahal ya Tapi untuk HP ini masih oke banget ya di tahun 2023 Apalagi ini udah pakai 5G teman-teman Udah pakai jaringan 5G ya Jadi kalau kita cek disini ini tuh udah pakai jaringan 5G dia guys Cuman memang untuk area saya sih belum tercover sama 5G ya teman-teman Tapi udah support kok Jadi untuk jangka panjang sih menurut gue fine-fine aja guys ya Nah lalu apa sih yang ditonjolkan dari HP ini Kalau kalian tuh masih cari HP ini di tahun ini Ini gue bakal kasih lihat Ini ya guys Jadi untuk yang ditonjolkan itu ada Ini namanya kamera 766 ya IMX 766 itu sensor kamera Yang menurut gue memang untuk hasil fotonya tuh bener-bener memuaskan teman-teman ya Dan memang saya coba untuk hasil fotonya itu selalu oke Dan gak pernah mengecewakan sih guys menurut gue ya Tapi ya semuanya sih tergantung selera ya teman-teman Tapi memang aku suka sih dari tipe dari sensor ini guys Terus ada lagi untuk performa Dimensity 920 5G ya guys Karena ini performa yang menurut gue cukup lumayan lah cukup oke Dan tidak bisa dianggap remnya juga guys Karena ini tuh buat main beberapa game memang lancar ya Kecuali memang untuk game-game berat itu mungkin hanya settingan medium Nanti kita coba aja di game coba di mobile ya Nanti kita bakal ngetes untuk performanya Terus yang diandalkan juga ada 60W ini Karena chargernya tuh cepet banget nih Gue kasih tau lo pada ya Ini teman-teman Nah Jadi cepet banget ini Kalau buat nge-charge tuh paling kalian mau tinggal Kalian mau tinggal sekitar ya 1 jam kurang lah 1 jam kurang tuh udah cepet penuh guys Terus ada lagi yang namanya 90Hz Jadi ini tuh layarnya udah 90Hz ya Dan kalau kita lihat ini memang terlihat smooth ya guys Jadi gue bakal share sedikit nih sama kalian Yang mungkin masih cari HP ini di tahun 2023 Yang pasti Untuk kelemahannya ya Jadi mungkin kalau kelemahan dari gue Itu adalah Layarnya yang mungkin terlalu kecil Kalau untuk buat gaming malahan teman-teman Menurut gue itu sih malah kekurangannya guys ya Sama nonton Youtube atau nonton film Itu terlihat kecil teman-teman ya Jadi kalau kita cek disini misalnya Nah disini memang untuk layarnya tuh udah bagus banget sih menurutku Tapi entah kenapa memang Kalau kita pakai berlama-lama sih Kayak terlihat kurang gede ya Kalau mungkin kalian udah terbiasa Pakai HP gede Nah itu mungkin akan terlalu terasa ya guys Untuk perbedaannya Tapi kalau mungkin kalian Suka pakai HP yang kecil-kecil Ini gak terlalu masalah sih guys Tapi menurut gue Bukan suatu kelemahan juga sih Cuman saya mungkin Memang ingin cari yang HP lebih gede lagi ya guys ya Kalau untuk multimedia Tapi kalau untuk sosmed ini tuh udah cakep banget teman-teman Tapi untuk secara overall Dari warna ketajaman Dari saturasi Ini tuh udah pas banget ya Jadi untuk HP ini tuh Memang oke Kalau untuk dibuat nonton Tapi memang Kurang sedikit besar ya Kalau dibuat untuk nonton Dan buat game ya teman-teman Jadi menurut gue mungkin itu sih ya Dari yang gue rasakan Dari selama pemakaian Pribadi dari Realme 9 Pro Plus ini guys Mungkin kalau kalian tanya Kalau buat game itu gimana bang Kalau buat game Menurut saya ini udah enak banget sih teman-teman Ini kalau kita lihat ya Untuk grafiknya juga udah oke loh Untuk COD Mobile ini bisa max ya Tapi untuk kualitas grafiknya Ke low Tapi kalau kita high Disini bisa sampai Sangat tinggi teman-teman Dan ini Menurut gue satu Udah cukup lah ya Untuk game sehari-hari gitu ya Buat kalian yang gak mentingin grafik rata kanan Yang bagus-bagus banget sih Ini HP udah oke banget sih Menurut gue Nah buat kalian yang suka main game di HP ini Kalau digenggam tuh sebenernya enak aja guys Karena HPnya kan kecil ya Untuk ukurannya gak terlalu besar Tapi kalau jujur gue kurang puas sedikit sih Karena layarnya yang kurang besar sedikit ya teman-teman Tapi untuk menurut gue Udah enak aja untuk main game pake HP ini Lalu entah kenapa Untuk mungkin sebuah kekurangan berikutnya sih Sejak update ke Android 13 ya Sejak Android ke 13 tuh agak cepet panas sih guys Cuman ya gak terlalu panas banget sih Cuman memang menurut saya Lebih adem di Android 12 Tapi kalau Kalau kalian juga mengalami Mungkin kalian bisa komen Atau Mungkin Atau ada kalian yang gak terlalu mengalami seperti itu Coba komentar juga di bawah Kita bisa sharing-sharing tentang HP ini Tapi Kalau menurut gue dibuat harian kayak gini Itu tuh udah enak banget guys Ya Udah nyaman banget Jadi Itu tetep gue sarankan lah pake fan cooler Kalau kalian main Game Apalagi game berat ya Dengan settingan yang tinggi Tetep saya sarankan Kalian pake fan cooler ya Terus Kalau untuk seperti ini sih Enak-enak aja HPnya Untuk mencet-mencet tombol yang Perlu kecepatan face hand Seperti ini tuh enak banget Mungkin untuk Suatu Kekurangan dari saya Eh kelebihan dari saya itu adalah Untuk kelebihan ya guys Untuk kelebihan ini adalah Sensitifitasnya yang menurut saya Cukup oke sih guys Jadi Sensitifitasnya ini Menurut gue Enak banget guys Untuk dibuat main game Khususnya buat kalian yang suka Main game secara cepat ya Gerakan cepat seperti ini Nah itu tuh Itu tuh nyaman banget Untuk pake HP ini Oke jadi mungkin Gue bakal Serap lagi ya Buat kalian Oh iya Untuk performanya Disini sih memang Untuk fpsnya bisa tergolong Stabil ya guys Nah Disini kalau untuk fpsnya bisa tergolong Stabil Pokoknya aman lah Kalau kalian pake Chipset ini Buat nge-game Oke lah Untuk game sehari-hari Itu udah aman guys Jadi jangan khawatir Asalkan memang Gak settingan yang Mentok kanan ya guys Yang terbuka ultra Dan lain sebagainya Yang pasti gak bisa sih Cuman ya Paling untuk settingan medium Ini udah oke banget sih Untuk kestabilannya Yang saya suka di HP ini Jadi maaf ya guys Kalau Gue itu Mainnya Kayak gini Karena gue liat layar ini Jadi Tidak concern guys Oke jadi kita lanjut Ke pembahasan berikutnya ya Oke selanjutnya Mungkin buat kalian yang tanya Kameranya gimana Kameranya ini Untuk foto ya Kayak gini guys Untuk UI nya ya Bisa ultrawide juga Jadi Tidak perlu khawatir Ini udah ada lensa ultrawide Lensa utama Nah kayak gini ya guys Dan UI nya ya Seperti UI pada realme umumnya Seperti ini Lalu untuk video Kalau kalian tanya Ini bisa sampai berapa bang Untuk video itu bisa sampai 4K Tapi untuk 4K nya itu 30 fps ya teman-teman Kalau untuk 1080 Itu bisa Sampai 60 fps Kayaknya kalau kita coba di 4K 4K Itu gak bisa 60 fps teman-teman Sayangnya itu sih Cuman Untuk video sih Menurut gue juga udah bagus kok Nah kalau untuk 1080 pixel Ini bisa sampai 60 fps Jadi kayak gitu ya guys Dan kasih langsung aja Untuk kesimpulan buat kalian Yang mungkin cari hape ini Intinya masih worth it banget sih teman-teman Buat kalian mungkin Yang penyuka hape mungil Ini tuh worth it banget ya Tapi kalau mungkin kalian Sukanya hape-hape besar Seperti Infinix Dan lain sebagainya Yang mungkin layannya itu 6,7an ke atas Atau 6,7 Udah besar ya Tapi kalau ini sih Ini ukurannya Sebentar Oh ya untuk ini tuh Ukurannya cuma 6,4 inch Jadi Jadi tergantung kalian Apakah suka dengan hape yang Kecil seperti ini Atau yang gede Jadi ya semua Tergantung selera ya Tapi kalau untuk Secara fitur Dan kelebihan lainnya Ini tuh worth it banget guys Dan juga kalau untuk Masalah fitur Untuk masalah fitur Itu udah komplit ya Ada NFC juga 5C juga ada Jadi gak perlu khawatir guys Cuman memang untuk Infrared gak ada ya Kalau infrared tuh Biasanya ada di hape-hape Xiaomi Cuman kalau di realme Gak ada Tapi ya Overall It's nice Untuk harbi ini Buat kalian mungkin Yang ingin bertanya Kalian bisa komentar aja ya Di kolom komentar Semoga bisa bermanfaat Buat kalian yang mungkin Mencari realme 9 Pro Plus ini Di tahun 2023 Kita bisa sharing aja guys Di kolom komentar Oke Jangan lupa di subscribe ya guys Untuk rendeve review Makasih Thank you